Aku si Majiro, bernyanyi, bermain, bersama, Kodomo Challenge Hantu yang baik hati Selesai Tuan Hitsuji, ini apa? Memangnya kenapa kita melakukan hal ini? Tuan Muda, hari ini adalah hari terakhir di musim dingin Hari pergantian ke musim semih Dan merupakan hari di mana hantu-hantu berdatangan Apa? Hantu? Benar, oleh karena itu agar hantu tidak masuk ke dalam rumah Sejak dulu, di Polo Celing selalu menghias rumah dengan kepala ikan sardin dan hiragi Yang tidak disukai oleh para hantu Begitu ya? Tapi bukan kali diaman kalau menghias dengan menggunakan pohon hiragi yang utuh daripada hanya dahannya Apa? Lalu karena sardin terlalu kecil, akan lebih baik kalau menggunakan ikan paus Apa? Baiklah, tolong ya Tuan Muda mau kemana? Mau pergi mengusir hantu Apa? Aku akan melindungi Pulau Challenge ini dari hantu Bagaimana ya? Pertama, menggunakan pohon hiragi Tapi bukan dahannya Dan mengganti sardin dengan ikan paus Gau, gau Gau, gau Tidak, ini demik Tuan Muda Aku akan memujukan mimpi Tuan Muda dengan menyamar menjadi hantu Dimana kau hantu? Nah Tuan Muda, hantunya ada di sini Gau, gau Tapi Anda siapa? Aku adalah hantu Hantu? Jadi, sampai kaget seperti itu Maafkan aku ya Astaga, pergi Pergi kamu hantu Iya, kalau begitu Maaf, sudah mengganggu Mimilin Ada apa? Jangan takut Ayah sudah di sini untuk menolongmu Ada hantu Hantu? Tapi sudah pergi Hantunya sudah Mimilin Usir Tuan Muda pun taruh kemana ya? Siap ya Hana Oh ya? Selamat siang Apa kalian tahu siapa aku? Hantu Ya, tepat sekali Takut Tidak apa-apa Hana Jangan, jangan menangis ya Begitu hantu Baiklah, hantunya akan menghilang saja Maaf, sudah mengganggu Menyerongkon Pak, kakak hebat Padahal begini untuk Tuan Muda Tapi membuat Hana jadi menangis Selesai Kau ini hantu Benar, aku adalah hantu Wah, asik Hantu, ada hantu Siap ya Sana pergi hantu Kalau dengan hantu-hantu Aku tidak akan pernah tolong Aduh 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 Tidak bisa diambil Siapapun tolong Aku akan menolongmu Berhasil Hantu Tidak usah ditolong Tapi tolong Silahkan Sudah tidak ada apa-apa kan? Kau membantuku Benar Tapi-tapi Ada banyak daun yang menempel Oh, terima kasih Kalau begitu permisi Karena aku buru-buru Hantunya Baik hati Iya, setau Flappy Hantu itu menyeramkan Dan juga jahat kan? Oh, begitu Tuh, tadi aku langsung melemparinya dengan kacang Aku juga mengusirnya dengan melempar kacang Mimilin dengan Hiragi Karena tidak tahu kalau dia apa yang baik hati Apa ada hantunya? Iya, Flappy tadi Baiklah Aku akan mencarinya Hantu Ayo keluar Aku tidak takut pada hantu Tuhan muda Pontaro Ayo, usir hantu ini ya Gaul Gaul Hai hantu Gaul Benar-benar mengerikan Tuhan muda Gaul Jangan mendekat Nah, usir saja dengan menabur kacang Sengaja bawa kacang pengusir Kau memang hantu yang baik Tuh kan Benar apa yang Flappy katakan pada kalian? Iya Justru kita yang melakukan hal buruk pada hantu Makar kami Hah? Kalau hantunya baik hati Jadi tidak bisa mengusir karena kasihan Iya Loh, kok aku tidak baik hati? Gaul Bagaimana? Menyeramkan kan? Tidak serem kok Wah, kalau diperhatikan pakaiannya tidak mirip hantu Apa? Sepertinya aku pernah melihat pakaian ini Wah, bagaimana ini? Tuhan muda hampir mengenali penyamaranku Mau kemana? Aduh Astaga Tuhan Hitsuji, apa maksudnya ini? Itu aku Aku sengaja menyamar untuk membantu Tuhan muda membahas mie hantu Apa? Tuhan Hitsuji Tuhan muda Mengenai hantu ya? Baiklah, karena perasaan ingin agar semua orang tidak terluka atau sakit yang digambarkan pada sosok ini Makanya aku menyamar menjadi hantu Begitu ya? Makanya, supaya makhluk jahat tidak bisa masuk ke dalam rumah Jadi tiap rumah memasang kepala ikan sardin dan hiragi Atau menabur kacang keluar rumah Ternyata begitu Ya sudah, sekarang kita usir hantunya Siap! Silahkan Tuhan muda Baiklah, dimulai ya Pergilah kau hantu Pergilah kau hantu Pergilah kau hantu Dengan begini kita sebuah tidak akan sakit dan terluka Tidak, tidak Belum selesai Apanya? Memangnya ada lagi yang harus dilakukan Memakan kacang yang jumlahnya sesuai dengan usia Kalau itu sih, ayo saja Selamat makan Kalau sesuai jumlah usia, cepat habis ya Fleppy masih bisa makan lagi kan? Apabila makan satu buah lebih banyak dari jumlah umur Katanya akan membuat badan menjadi kuat Kalau begitu Sebentar lagi musim semia Jadi hangat Bunga-bunga makar Main bersama-sama ya Karena sehat, jadi bisa banyak bermain Ngomong-ngomong Tuan Hitsuji Berapa banyak yang kau makan? Kalau makan sebanyak itu Nanti bisa sakit perut Tuan Hitsuji Semangat Pasti bisa Tuan Hitsuji Tuan Hitsuji Tuan Hitsuji Tuan Hitsuji Tuan Hitsuji Tuan Hitsuji